Intro Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Pernahkah kalian merasa sakit pada jari-jari tangan saat sedang mengetik di depan laptop Atau merasakan ngilu pada saat memotong-motong bahan makanan Atau jari tangan tiba-tiba kaku pada saat sedang menulis Nah bisa jadi itu semua merupakan trigger finger Bagaimana sih terjadinya trigger finger ini? Trigger finger terjadi saat selubung pelindung yang mengelilingi tendon jari mengalami peradangan Peradangan inilah yang menyebabkan tendon tidak bergerak secara leluasa sehingga jari tangan kaku dalam satu posisi Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan trigger finger diantaranya Melakukan aktivitas yang membuat jari mendapat tekanan yang kuat Menggenggam objek dengan sangat kuat dalam waktu yang lama Pernah cedera pada tangan Memiliki sakit tertentu seperti asam urat dan diabetes Nah latihan-latihan apa saja yang dapat mencegah dan mengurangi rasa sakit pada saat terjadi trigger finger Nah seperti biasa sebelum kita mulai latihannya Untuk kamu yang baru saja bergabung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan info video terbaru Oke untuk gerakan yang pertama disebut dengan finger extensor stretch Caranya adalah tempatkan telapak tangan kalian pada meja Kemudian sebarkan jari-jari tangannya Menggunakan tangan yang lain Angkat satu jari tangan Ambil nafas Buang nafas Tahan di sini selama 5 detik 5 4 3 2 1 Lepaskan perlahan Gantian ke posisi telunjuk sekarang Ambil nafas Buang nafas Tahan di atas 5 4 3 2 1 Tariknya perlahan di atas jangan dipaksa ya Sekarang jari tengah Kemudian exhale turunkan Jari manis Ambil nafas Buang nafas Sisa jari lain Tekan ke arah meja Jangan sampai keangkat Exhale turunkan Terakhir kelingking Ambil nafas Buang nafas Oke kita ganti tangan sekarang Tangan yang kiri Sebarkan jari-jari tangan Menggunakan tangan yang satu lagi Ambil nafas Tahan di atas Lakukan latihan ini Sebanyak 5 kali repetisi Dan tahan di atas selama 5 detik Jari tengah Kemudian exhale turunkan Ganti Jari manis Tekan semua jari tangan yang di meja Jangan sampai terangkat Exhale turunkan Kelingking terakhir Dan exhale turunkan Kita ulangi sekali lagi Ambil nafas Buang nafas Untuk kalian sendiri Silahkan ulang sebanyak 5 kali Tiap bagiannya Kanan dan kiri Tahan di atas selama 5 detik Latihan hari ini Lumayan banyak gerakannya Kira-kira ada 9 gerakan Sisi satunya Dan ini terakhir Ambil nafas Buang nafas Dan terakhir Kelingking And exhale Oke untuk gerakan berikutnya Disebut dengan finger abduction 1 Caranya Tempatkan 1 jari yang sakit Di sebelah jari yang sehat Misalkan telunjuk saya sakit Di sini ya Telunjuk saya sakit Yang jari manis saya Jari tengah saya Dalam keadaan sehat Nah Menggunakan tangan yang lain Gunakan telunjuk dan juga jempol tangannya Tahan di sini Nah Si jari telunjuk dan jari tengah Berusaha Mendorong 2 jari yang menahan Dengan begitu Dengan begitu merasakan ototnya aktif Tahan Tahan di sini 5 4 3 2 1 Release Oke kita ulangi 2 kali lagi Lakukan sebanyak 3 kali repetisi Tahan dulu Kemudian dorong telunjuk dan jari tengah menjauh Alias mendorong telunjuk dan juga jempolnya Sedikit ditahan sama telunjuk dan jempol Kemudian exhale Netralkan kembali Sekali lagi Ambil nafas Buang nafas Tahan Kemudian exhale Lepaskan Oke kita masuk ke gerakan yang ketiga Yang disebut dengan finger abduction 2 Kalau tadi hanya 2 jari yang sakit dengan yang sehat Sekarang jari yang sakit berada diantara 2 jari yang sehat Misalkan jari tengah saya disini sakit Sedang mengalami peradangan Sementara 2 jari saya sehat yang telunjuk dan juga jari manis Tahan disini Berikan space diantara jari tengahnya Jadi jari tengah dengan telunjuk ada space Jari tengah dengan jari manis ada space juga Nah Jari tengah Jari telunjuk dan juga jari manis Dorong ke arah tangan yang memegang Tangan yang satu lagi Telunjuk dan jempol berarti Kemudian gerak-gerakan jari tengah ke kanan dan ke kiri Mendekat dan menjauhi jari telunjuk dan juga jari manisnya Stay disitu Tahan disini selama 5 detik Kemudian excel netralkan Kita ulangi 2 kali lagi Silahkan dilakukan repetisinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Minimal 3 kali repetisi Ulangi latihan ini selama setiap hari Kemudian excel release down Satu kali lagi Kemudian excel release down Untuk gerakan selanjutnya disebut dengan finger stretch Untuk gerakan ini kita membutuhkan satu alat Yaitu ikatan rambut atau karet gelang Disini saya sudah siapkan untuk ikatan rambutnya Saya sarankan menggunakan ikatan rambut Untuk daya elastisitasnya yang lumayan kuat ya Kalau pakai karet gelang silahkan kalian pakai 2 atau 3 karet gelang Caranya gimana Jari-jari tangan bentuk kuncup Kemudian letakkan si karet gelang atau ikatan rambutnya disini Berusaha melonggarkan si karet Tahan disini resistennya selama 5 detik 5 4 3 2 1 Netralkan kembali Lakukan 2 kali lagi Minimal 3 kali Dan kalau misalkan maksimalnya tidak ada Silahkan dilakukan berulang-ulang Sampai terasa di bagian pergelangan tangan Dan juga jari-jari tangannya Exhale Release down Satu lagi terakhir Ambil nafas Tahan 5 4 3 2 1 Dan netralkan kembali Untuk gerakan selanjutnya disebut dengan objek pick up Yaitu memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain Oke saya disini ada bola Saya umpamakan Ini adalah barang yang akan saya pindahkan Caranya gimana Dengan menggunakan jempol tangan yang sehat Jari tangan yang sakit Pegang objeknya Misalkan jari telunjuk saya sakit Pegang objeknya Pindahkan ke sini objeknya Gantian Pindahkan lagi ke titik awal Kemudian ke titik yang lain Kalau misalkan telunjuknya gak sakit Yang sakit adalah jari tengah Maka jari tengahnya yang digunakan Pindahkan Kemudian pindahkan Lakukan berulang-ulang Sebanyak 5 kali Dan hanya lakukan pada Kita lakukan sekali lagi Dan release down Untuk gerakan selanjutnya disebut dengan palm press Untuk gerakan ini kita membutuhkan stress ball Disini saya sudah ada stress ball Stress ball itu yang kalau misalkan dipencet-pencet begini dia lunak ya Jadi tidak solid dia bahannya Caranya gampang banget Letakkan si bolanya di telapak tangan Kemudian kalian press Tahan selama 5 detik 5 4 3 2 1 Lepaskan kembali Kita ulangi 2 kali lagi Kenapa sih kita menggunakan stress ball Untuk mengaktifkan otot-otot Di area jari tangan Dan juga pergelangan tangannya Oke kita mulai Ambil nafas Buang nafas Squeeze Bolanya 5 4 3 2 1 Exhale Satu lagi Ambil nafas Buang nafas Tahan 5 4 3 2 1 Lepaskan Ya untuk gerakan selanjutnya disebut dengan opposition Opposition hampir sama dengan objek pick up Cuma bedanya kita tidak pakai objek Dengan opposition Dengan opposition gunakan jempol tangan Dan kemudian satu jari yang sakit Bentuk huruf O disini Bentuk huruf O Tahan dulu 5 detik Kemudian netralkan Jari tangan yang sakit ke jempol Tahan 5 4 3 2 1 Netralkan Ulangi lagi 5 4 3 2 1 Netralkan Satu lagi jarinya Yang kelingking 5 4 3 2 1 Dan netralkan Perlu diketahui untuk gerakan ini Silahkan lakukan sebanyak 5 kali repetisi Berarti mulai dari telunjuk sampai dengan kelingking , 5 kali Dan pada saat menahan Itu ditahan sebanyak 5 detik saja Untuk gerakan berikutnya disebut dengan Finger and hands opener Caranya bagaimana Dari posisi mengepal tangannya Panjangkan satu-satu jari tangan Kelingking Jari manis Jari tengah Telunjuk Dan jempol Kepalkan lagi Lakukan sebanyak 5 kali Kelingking Jari manis Jari tengah Telunjuk Dan jempol Kita lakukan sekali lagi saja Kepalkan Dengan kuat 5 4 3 2 1 Buka satu-satu Satu lagi terakhir Ambil nafas Buang nafas Buang nafas Lepas 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 Dan Lepas Untuk gerakan yang terakhir disebut dengan tendon gliding Caranya bagaimana? Dari posisi telapak tangan terbuka hampir mirip dengan yang tadi Satu persatu Jari tangannya ke arah telapak tangan di tengah-tengah Dari mulai kelingking dulu Jika sudah Tarik dengan jempol tangan Jadi anda rasakan stretch di bagian sini Kemudian lepaskan Jari manis Tahan Yang lain jari-jari tangannya kuat dan dalam posisi stretch Jadi tidak lemas Exhale Lepaskan Jari tengah Tahan Kemudian lepaskan Jari telunjuk Tahan Kemudian lepaskan Ulangi Satu kali lagi Untuk kalian sendiri Boleh mengulangi ini Sebanyak 3 sampai dengan 5 kali Pada saat kalian mengulang Dan kalian sambil menonton video ini Silahkan di pause dulu videonya Nanti jika kalian sudah selesai mengulang Silahkan dilanjut lagi Oke kita lakukan sekali lagi Dari posisi telapak tangan terbuka Jari-jari tangan disebar Dipisah Dari mulai kelingking Tahan 5 4 3 2 1 Lepaskan Jari tengah Jari manis Tahan Kemudian lepaskan Jari tengah Lepaskan Telunjuk Dan lepaskan Nah itulah tadi latihan kita Semoga membantu meredakan sakit Pada ruas jari tangan Like dan share video ini Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Stay calm and healthy Namaste Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.